Sampai jumpa di video selanjutnya. Panitia untuk undang saya untuk bicara dan judul ini adalah judul dari permintaan dari itu. Jadi bayangan saya semua peserta adalah guru fisika SMA. Tadi bagi, oh ada SD, ada SMP gitu, tapi enggak apa-apa. Ada hal yang umum, tapi mungkin di belakang ada yang spesifik fisika. Jadi yang akan kita pelajar adalah tentang pembelajaran STEM, nanti dipraktekan di fisika. Nah, untuk pengantar dan saya kira kebetulan sehingga cocok untuk yang apa semuanya, itu saya mulai dengan apa yang terjadi di abad ke-20 di Indonesia dan dunia, lalu kemudian masuk ke abad ke-21 tentang pendidikan. Lalu setelah itu kita akan, apa namanya, saya kira Ibu Bapak sudah mengenal STEM gitu ya, jadi pada dasarnya mereview. Lalu kemudian ada contoh pembelajaran STEM dan fisika yang kami, nah ini tadi berkaitan dengan ada S2 pengajaran. Kami, saya dengan masyarakat saya itu menarikkan sebuah buku, buku yang berkaitan dengan pembelajaran STEM. Jadi itu diharapkan bermanfaat. Jadi membuat proyek akhir, tidak sedar selesai proyek, sudah selesai, terus kemudian yaudah masuk perusahaan, tapi ini bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bapak Guru yang lain. Oke, lanjut Pak. Jadi abad 20, Ibu Bapak tahu dari julu 900 sampai 2000, jadi itu setengah abad pertama itu sudah situasinya adalah zaman penjajahan, kolonisasi di mana-mana gitu ya. Jadi dengan demikian, pendidikan formal itu hampir tidak ada di sana. Termasuk di Indonesia ya. Kalaupun ada, itu juga sedikit sekali dan itu sudah ada kelas ya. Khusus untuk yang bisa sekolah itu untuk, apa namanya, masyarakat tertentu saja ya. Masyarakat biasa nggak bisa gitu. Jadi saya pandang itu sebagai belum ada pendidikan formal gitu. Jadi, nah, lalu kemudian mulai akhir setengah abad pertama itu mulai ada yang merdeka seperti Indonesia gitu ya. Nah, lalu kemudian sampai tahun 60-an itu sudah banyak yang merdeka. Indonesia termasuk salah satu yang pelopor non-blok itu kan untuk mendorong supaya negara apa namanya, masyarakat lain itu merdeka begitu ya. Nah, itu mulai merdeka, maka pendidikan itu mulai ada. Mulai pendidikan formal mulai ada. Dan tentunya konsentrasinya ke sekolah dasar dulu gitu. Dan mutu tentunya nanti dululah gitu. Karena juga pendidikan guru juga belum ada kan. Guru seadanya, pokoknya yang bisa mengajar, mengajar begitu. Jadi, pokoknya ada gitu. Sarana-prasarana juga. Jadi, sangat ya kalau kita bandingkan yang sekarang, tentunya jauh lebih, pendidikannya jauh lebih rendah ya. Begitu. Lanjut Pak. Nah, jadi pada adanya pendidikan itu mulai setengah abad keduanya. Jadi, setengah abad keduanya. Jadi, dari setengah abad keduanya itu 20 tahun pertamanya itu lebih pada konsentrasi ke pendidikan dasar. Jadi, sampai tahun 70-an itu kan di Indonesia itu ya utamanya pendidikan dasar ya. Walaupun ya tentunya ada SMP-SMA juga, tapi yang konsentrasi pemerintah tentunya ke pendidikan dasar. Melai huruf itu sesuatu yang jadi program penting di sana. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua sampai usia yang sekitar 50 tahunan itu kan. Saya ingat dulu ada banyak apa-apa namanya, apa ya namanya, ya semacam kursus di kampung-kampung, belajar membaca, menulis gitu untuk ibu-ibu, orang tua gitu ya. Itu terjadi gitu. Nah, kemudian SD Impress, itu satu program yang sangat, saya kira sangat besar, sangat bagus gitu. Sehingga itu akan, apa namanya, itu membuat anak-anak di daerah pelosok pun bisa sekolah. Jadi, itu proyek SD Impress, saya kira sangat kita apresiasi situ. Dan tentunya belum ada wajib belajar. Mau wajib belajar, sekolahnya enggak ada, bagaimana gitu kan. Jadi, itu abad 20 di kita. Umumnya di negara lain yang negara berkembang juga sama. Jadi, kita bisa melihat, dan abad 20 itu 20 tahun yang lalu, baru kemarin. Jadi, kita bisa membayangkan sebenarnya pendidikan kita itu seperti apa. Nah, kemudian sekarang masuk ke, jadi, jadi 2, 3, 3 awal pendidikan korona, jadi lebih pada kesempatan pemerataan pendidikannya, tingkat SD itu, belum ada wajib belajar, baru kemudian abad 21, silakan Pak. Jadi, mulai abad 21, beri tahun 2000 ke sini, gitu ya, jadi, atau menjelang itu, menjelang itu, itu mutu mulai diperhatikan. Kalau dulu pemerataan, yang penting ada kesempatan belajar, mutu mulai diperhatikan. Makanya, di kurikulum 1984, misalkan CBSA. Jadi, CBSA, secara belajar, seksua aktif. Itu pada dasarnya active learning. Dalam bahasa Inggris itu active learning, jadi pembelajaran aktif. Pembelajaran seksua aktif. Jadi, di sana, jadi proses mulai di, mulai di, apa, proses itu mulai diperhatikan. Nah, sebelum kurikulum ini, itu kan sudah mulai, tapi ke manajemen sekolah dulu. Ya, manajemen sekolah. Jadi, nah, sekarang dimulai, jadi, 84 itu kan berarti 15 tahunan menjelang abad 21, ya. Jadi, di akhir abad sebenarnya. Baru mulai pembelajaran yang lebih ke arah mutu dalam pengertian, dalam arti, apa namanya, ke active learning di situ. Jadi, penselata didik itu dibawa untuk mengalami proses belajar yang aktif. Begitu. Jadi, tadi, Bu Lasmi menyebutkan, ya, apa namanya, jadi, yang tidak, apa namanya, tidak sepenuhnya guru yang yang aktif, ya. Jadi, bukan teacher center, ya. Jadi, student center. Tapi tentunya tidak, tidak mungkin, ya. Teacher center sepenuhnya itu enggak bisa, tapi juga student center sepenuhnya juga enggak bisa, ya. Pasti kombinasi, ya. Dalam berbagai aspek atau materi itu, bagaimanapun, pasti ada yang, oh, itu lebih cocok untuk teacher center. Jadi, jadi, pasti kombinasi pendekatan itu. Jadi, nah, active learning itu pada dasarnya adalah inquiry. Inquiry. Jadi, suatu proses pembelajaran yang meniru kerja ilmuwan. Jadi, ilmuwan itu adalah kerjanya apa? Ingin menjawab atau ingin jawab apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri pertanyakan. Apapun ada manfaat atau tidak, itu enggak penting. Pokoknya, kenapa sih ada siang, kenapa ada malam, misalkan, gitu ya. Jadi, mereka mencari kenapa demikian. Jadi, rasa ingin. Jadi, di situ rasa ingin tahu. Jadi, karena rasa ingin tahu, lalu kemudian, jadi melihat sesuatu, fenomen alam, lalu, oh kok begini, itu rasa ingin tahu, lalu mencoba menjawab itu. Nah, itu, itu, apa, ilmuwan itu begitu. Sama juga, kalau yang lebih ke aplikasi itu insinyur. Insinyur. jadi, jadi, kalau, di sana ada proses juga ya. Jadi, kalau di teknologi itu sebenarnya, jadi, apa namanya, teknologi ya, apa itu, dibangun, itu, untuk, membantu, apa, membuat kehidupan manusia itu lebih nyaman. Jadi, teknologi itu, ke sana. Jadi, nah, para insinyur, itu mencoba merancang sesuatu, sesuatu, biasanya meniru alam, dan sebagainya, memanfaatkan, apa namanya, apa namanya, ya, meniru alam, memanfaatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam ya, prosesi alam, itu, itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk mempermudah. kehidupan manusia. Jadi, misalkan, pesawat terbang, itu kan pada rasanya, kok burung bisa terbang, gitu kan, cepat gitu. Bagaimana kemudian manusia, mikirkan, bagaimana bisa membuat alat untuk yang bisa terbang. Nah, gitu-gitu, semacam begitu. Jadi, nah, itu, jadi, kalau ilmuwan itu, prosesnya itu dikatakan sebagai scientific method, metode ilmiah. kalau engineer engineering, itu adalah engineering design process. Jadi, proses design, proses merancang, merancang rekayasa, teknologi, begitu. Jadi, Jadi, pada rasanya ke sana. Lalu, nah, kembali ke, tadi, baru mulai abad 21, itu ada wajib belajar, gitu ya, Ibu Bapak. Dari wajib belajar SD, kemudian, dan kata SMP, sekarang sampai SMA, gitu ya. Jadi, berproses pelan-pelan, Jadi, baru abad 21, itu. Jadi, abad 22, itu sekarang kita sudah memasuki ke, ya, 20 tahun, 22 tahun, sekitar 20 tahun, abad 21, ya. tahun 2000 itu seperti baru kemarin, begitu ya. Tapi sebenarnya sudah 20 tahun, seperlima abad sebenarnya kita, itu. tanah. Nah, jadi itu, nah itu, kalau untuk gambaran juga, itu di SD, ya, apalagi di Perkurangan Tinggi, Ibu Bapak. Sebagai contoh ya, tahun 95 itu, yang dosen fisika di Indonesia, yang bergerak doktor itu baru lima puluhan. Ya, baru lima puluhan. Waktu itu, saya tahu karena waktu, tahun pertengahan 90-an itu, saya itu terlibat dalam kegiatan basic science, dari Direktur Pendidikan Tinggi. Antara untuk penelitian dan untuk pelatihan. Nah, untuk pelatihan. Nah, saya terlibat di pelatihan itu, untuk meningkatkan mutu grup dosen-dosen muda di sana. Jadi, sehingga pada yang banyak dari Amerika itu, lalu, kuliah, matrikulasi di ITB, lalu kemudian jadi S2, akhirnya S3, gitu ya. Nah, pada zaman itu, itu hanya lima puluhan. Lima puluh itu, dua puluhan itu di ITB. Dua puluhan di ITB. dua puluhan. Jadi, empat puluh persen. Nah, waktu itu karena saya sudah dokter, saya merasa, oh, saya tahu manusia langka, gitu. Karena di antara seratus lebih juta manusia Indonesia, yang fisika, dokter fisikanya baru lima puluh. Kita bisa bayangkan pendidikan perubahan tinggi di Indonesia. Sembilan lima itu berarti menjelang apa, dua puluh satu. Ya, gitu. Jadi, tahun kemarin. Tapi, Alhamdulillah, setelah itu, pendidikan cukup berkembangan cukup cahat. Sekarang itu, yang dokter fisika, itu banyak sekali, ya. Dulu itu, yang ada dokternya itu ITB, UI, UGM. Pergurangan tinggi yang lain, kalau ada, dokter fisikanya paling satu. Itu tuh hebat. Zaman dulu, ya. Sekarang itu, hampir semuanya ada dokternya. Jadi, itu berkembang. Sama juga di SDSMP, itu juga perkembangannya, itu cukup. Jadi, itu sebenarnya baru 20-30 tahun yang lalu ke sini, sebenarnya. Ya, gitu. Itu gambaran pendidikan kita selanjutnya. Jadi, abadil satu, jadi, inquiry itu menjadi dasar. Ya, dasar yang penting, ya. Jadi, inquiry bukan dasar. Dan sekarang ada pendekatan pembelajaran macam-macam. Belajar berbasis proyek, berbasis masalah, ada berbasis riset, lalu kemudian, stand, nanti akan kita bahas itu. Sebenarnya, basisnya itu sama, inquiry. Jadi, jadi, sebenarnya kalau, jadi ada banyak istilah, di dunia pendidikan itu, ini banyak, banyak, saya jumpa, ada banyak istilah-istilah, ya. Tapi sebenarnya serupa-serupa. Dasarnya itu sebenarnya inquiry. Inquiry berarti, tadi, sebenarnya rasa ingin tahu, kemudian, mencoba, mencari jawab dari rasa ingin tahu. Itu pada dasarnya begitu. Nah, yang pembelajaran berbasis inquiry, jadi, ada istilahnya kalau tahun 1900-an, eh, 90-an, 90-an itu adalah IBSI, Inquiry Based Education. Nah, itu itu diplopoli di Amerika, ada apa namanya, apa namanya, Dewan Pendidikan Nasional di sana, menggunakan ada, memunculkan namanya IBSI, Inquiry Based Science Education. Science, ya. Tapi, jadi inquiry itu tidak hanya sains, di sosial juga. Nah, itu. Lalu, kemudian, macam-macam, gitu ya. Nah, pembelajaran berbasis inquiry itu memang, ya, seperti yang lain, itu membangun pengetahuan dan keterampilan sesuatu. Kita ngajar itu supaya siswa itu mendapat tambahan pengetahuan dan juga keterampilan. Tapi selain itu, kalau dengan inquiry, ataupun yang lain, pembelajaran pengetahuan yang lain tadi, itu juga bisa membangun rasa ingin tahu. Curiosity. Itu sangat penting, ya. Rasa ingin tahu. Kalau di, sebenarnya, rasa ingin tahu itu dibunyai oleh semuanya. Ibu Bapak juga punya rasa ingin tahu tetangganya kok kayak gitu, ya. Itu kan rasa ingin tahu juga. Kepo. Bahasa, bahasa kepo. Itu yang rasa ingin tahu. Cuma di sini rasa ingin tahu yang pengetahuan ilmu-ilmu. Jadi, itu. Nah, rasa ingin tahu yang kepo itu kalau bisa di, juga, juga untuk di bidang, untuk di pengetahuan, penting itu. Itu. Lalu, ke sana itu lalu mencoba mencari jawab dan berarti kemudian akhirnya akan membangun apa namanya critical thinking. Jadi, berpikir kritis. sebenarnya, itu. Jadi, kalau melihat sesuatu, kenapa begini? Itu sebenarnya critical thinking. Kritis. Critical thinking. Dan, kemudian mencoba mencari jawab, mencari itu, itu adalah keadaan kreativitas dan inovasi. Jadi, itu. Dan, pembelajar ini itu bisa dibangun umumnya dengan kerja kelompok. Umumnya bisa, umumnya dengan kelompok. Ada juga yang bisa, yang mandiri bisa sendiri bisa, tapi umumnya kerja kelompok. Jadi, dengan demikian, kalau kita menerapkan inquiry ini, maka tentunya berarti kita membangun siswa juga untuk belajar bekerja sama. Bekerja sama. Lalu juga, kalau bekerja sama, pasti ada komunikasi. Belajar berkomunikasi. Jadi, dan Ibu Bawad tahu, 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, itu adalah, 4C, itu adalah, dikatakan sebagai, keterampilan abad 21. Jadi, kalau kita mengajarkan siswa dengan inquiry, maka sebenarnya sejalan dengan membangun siswa untuk terampil, memenuhi keterampilan abad 21. Keterampilan ini sangat penting, karena kalau begitu pesera didik kita itu terjun di masyarakat, itu tentunya mereka pasti harus berkomunikasi, bekerja sama, lalu menghadapi masalah, lalu mencoba menyesuaikan, masalah, jadi sudah punya, paling tidak punya pengalaman-pengalaman di inquiry itu, akan membantu mereka survive di dalam hidup mereka. Gitu ya. Nah, jadi, di antara tadi, STEM ya, sekiranya kita sekarang ke arah pembelajaran STEM. Jadi, STEM, Ibu Bawad tahu, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Itu istilah yang sudah sekarang baku, gitu. Dulu awalnya itu tidak STEM, ada yang MEDS, M-A-T-S, gitu. Tapi, ini, ini, apa, berkembang di, mulai di Amerika juga ya, seperti inquiry tadi. Nah, kalau MEDS itu, waktu itu katanya, ini mirip dengan suatu klub, apa ya, olahraga, gitu. Wah, enggak, jangan gitu loh. Lalu ganti SMED, S-E-M-E-T. Itu, juga kok, ada, ada bahasa Inggris, ada SMED. Ini mirip-mirip, siapa ya, siapa ya, siilaga gitu ya. Wah, enggak enak lah. Lalu ganti STEM. Jadi, sebenarnya ada proses juga nama itu. Karena, memang, kalau dari sini, Science, kemudian, Technology, Engineering, Mathematics, gitu ya. Kan bisa saja, Science dan Mathematics, itu kan sangat erat. Kenapa tidak, Science, Mathematics, Engineering, tapi kemudian, muncul tadi, persoalan tadi. Sehingga, akhirnya STEM. Nah, STEM itu, ternyata, pengertian, atau pengungkapan, apa itu STEM, itu bervariasi. Kata, sehingga, kemudian, katanya, itu akan, itu membuat guru-guru itu, pada bingung, kalau itu sebenarnya STEM itu apa sih. Jadi, saya, memberikan contoh, Ibu Bapak bisa nyari-nyari, itu beberapa, orang itu, menyebutkan, pengungkapan STEM itu apa, itu bervariasi. Macem-macem, ya, bervariasi. Nah, itu yang kesimpulan dari, Bapak Ibi itu, sehingga, wah, berhasil sih. Tapi, kalau kita runut satu persatu, lihat, lihat, coba lanjutnya. Ternyata, ada beberapa kata kunci, jadi STEM. Yaitu, pertama, multidisiplin. Kata multidisiplin. STEM. Jadi, berbeda dengan yang tadi, berbahasa proyek, dan sebagainya. ini multidisiplin. Kemudian, berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Yaitu, lapangan pekerjaan, yaitu bidang STEM, bidang Science Technology, Engineering, Mathematik. Bukan bidang yang sosial, gitu ya. Berkaitan dengan itu. Lalu, dia berkaitan dengan real problem, masalah nyata. Jadi, Jadi, berkaitan dengan itu. Lalu, pembelajaran aktif. Karena lebih banyak, banyak yang hands-on. Jadi, mengerjak, bekerja sesuatu. Karena ada unsur engineering, teknologi ya. Biasanya, proyek STEM itu pasti, membuat alat, jadi ada hands-on. Jadi, aktif aja. Pembelajaran aktif. Jadi, saya melihat ada, empat, kata kunci situ. Sehingga, kalau saya menyatakan, pembelajaran STEM itu adalah, suatu pembelajaran aktif, yang bersifat multidisciplin. Melalui pemencahan masalah nyata, berkaitan dengan, berkaitan dengan, bidang STEM. Gitu. Jadi, jadi itu. Jadi, ya itu. Jadi, mungkin ini lebih mudah difahami. Kalau yang dari, apa nanya, para, tadi-nya, orang-orang tadi itu, orangnya sangat panjang, tapi beda-beda gitu. Sehingga, itu bisa memingkukkan. Jadi, multidisciplin, bidang kerja STEM, persoalan nyata, dan pembelajaran aktif. Hands-on. Nah, jadi multidisciplin, kenapa multidisciplin? Multidisciplin, itu karena ada unsur sains, teknologi, engineering, matematik. Jadi, kita ada, namanya, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi, ada banyak disiplin. Lalu, bidang dan lapangan pekerja sains. kenapa itu menjadi perhatian? Karena, abad 21, itu, teknologi semakin berkembang. Maka, lapangan pekerjaan, itu juga berubah. Banyak, berubah. Ada yang, lapangan pekerjaan yang baru, yang dulunya, nggak ada, kayak gitu ya. Atau yang dulunya ada, hilang, itu akibat teknologi. Dan, jadi lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, itu, yang berkembang itu, selalu berkaitan dengan, bidang STEM. Jadi, perkembangan, lapangan pekerjaan bidang STEM, itu sangat, pesat. Sangat pesat. Jadi, apa namanya, alasan, munculkan pembelajaran, dan, dan, pembelajaran STEM di situ, itu, utamanya di situ. Lapangan pekerjaan bidang STEM, itu, maju pesat, peminatnya sedikit, benar-benar sedikit. Nah, itu, maka, bagaimana, pembelajaran bidang STEM, apa, Sains, Teknologi, kayak gitu, itu, itu menjadi lebih narik, maka, munculkan gitu. Peminatnya sedikit, lapangan pekerjaan yang banyak, itu kan jadi masalah, dari sisi ekonomi. Jadi, kan, menghambat perkembangan ekonomi. Menghambat perkembangan ekonomi, berarti, kesejahteraan tergantung, gitu ya. Jadi, ini sangat penting. Lalu, kemudian, masalah nyata, jadi, ya, karena bidang STEM, khususnya ada, kalau ada bau science engineering, itu selalu berkaitan dengan, problem-problem yang, apa namanya, ya, banyak-banyak problem yang muncul di, ya, tadi, karena perkembangan teknologi tadi, muncul banyak problem yang, perlu diatasi. Nah, dari, maka dari, anak-anak yang, apa, kita harus membangun, kemampuan ke arah, tadi, ke arah bidang STEM, dari awal, di situ, ya. Maka, supaya nanti bisa, apa, punya pengalaman, bermanfaat dalam kehidupan nyata, maka, di kehidupan nyata, itu adalah, kita itu, kehidupan itu, sebenarnya memencahkan masalah, gitu ya. Nah, itu dilatih dari, dari, masih tingkat segala. Jadi, sangat penting, masalah nyata. Dan, harus dilakukan secara aktif, maka, pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif, banyak sifatnya hands-on. Dan, jadi, masalah nyata, itu akan, sebagai latihan untuk menghadapi, menghadapi, apa, ketika, menghadapi masalah di masyarakat, ketika terjun di masyarakat, dan pembelajaran aktif, itu, akan berkaitan dengan inquiry, itu, kita akan menerapkan di sana, beri menerapkan metode ilmiah, lalu engineering, design process juga, di sana, ya. gitu, jadi, gitu. Nah, karena ada, bidang macam-macam tadi, science-science pun ada macam, fisika, kimia, biologi, dan, turunannya, gitu ya, ada teknologi, teknologi, variasi, dan sebagainya, matematik, jadi ada beri bidang, maka, berarti, dan juga, kalau kita mencahkan masalah di, dalam masyarakat, yang terjadi masyarakat, nyata, itu ya, itu, itu juga, berkaitan bidang satu, dan yang lain itu, saling terkait, ya. Nah, saling terkait itu, kalau dari sisi, konsep, itu yang kita namakan, cross-cutting konsep. Jadi, ada, suatu konsep, yang di sini ada, di sini ada, di sini ada, gitu ya. Nah, itu, misalkan, itu, pola, pattern. Jadi, kalau, di, misalkan, contohnya, kalau di fizika, kalau gerak, dengan, apa, kecepatan tetap, gitu ya. Kita lihat, waktu sekian detik, perbindahan sekian. Sekian, sekian lagi, sekian. Kalau di gambarnya, ada pola ya. timbulnya, pola grafik naik. Nah, itu ya, itu di fizika. Matematik kan, ya, grafik yang matematik kan, gitu ya. Persoalan di engineering, dan sebagainya itu, ada kayak gitu. Jadi, nah, maka kita perlu belajar, konsep-konsep yang cross-cutting, gitu. Jadi, sesuatu harus, di, diberi kesempatan, untuk belajar kesana. Secara, jadi itu, bahwa, pola seperti itu, juga terjadi sana, di sana, di sana, di sana. Itu. Akibat, pasti ya. Jadi, sebab, baru terjadi akibat. Itu banyak terjadi, desain, dan di kehidupan masyarakat juga sama. Skala kan juga sama. Skala. Skala, kalau di IPA, itu, skala, apa, jarak aja kan, sentimeter, meter, dan sebagainya, itu kan skala ya. Di, ya, di, kan itu kita jumpai di, di bidang-bidang yang lain, kita belajar skala. Atau, kembali lagi, kuantitas jelas, di mana-mana ada kuantitas ya. Kuantitas. Sistem model kita, apa namanya, kita jadi, memodelkan, apa, apa namanya, membangun sistem, sebagai model. Ya, kalau, sistem satu benda, sistem dua benda, itu kan sebenarnya model, model kita. Lalu, menganalisis, sistem di situ. Itu ya, seperti itu. Dalam, perusahaan kompleks, ya, kita tinggal suatu sistem, yang kompleks itu, tapi kemudian, untuk bisa menjawab, mungkin kita lihat, subsystem, dan seperti itu. Jadi, prinsipnya adalah, ada, modeling di sana. energi, pasti ya, energi, persoal sehari-hari, itu kita jumpai energi. Di ilmunya sendiri, fisika, itu ada energi. Jadi, di konsep situ. Afro, aliran, kekekalan, itu kan, kita jumpai di mana-mana. Aliran itu, tidak hanya aliran air, aliran arus, listrik, tetapi ya, alurian manusia. Itu kan aliran manusia. Berkaitan jumlah, yang berubah, terhadap waktu, gitu kan, aliran. Struktur, ya, struktur. Kita punya, di matematik, juga ada struktur, struktur, himpunan, misalkan, kumpulan. Lalu, kumpulan obyek-obyek, memiliki syarat tertentu, itu jadi struktur yang lebih, simpitalaki. di engineering, kita di teknisi pil, kita mengenal struktur, struktur, tapi dalam pekerjaan yang berbeda. Tapi, ada istilah struktur. Stabilitas perubahan, stabil. Kalau dalam fisika itu, stabil itu berkaitan dengan, energi minimum, atau kesetimbangan, ya, kesetimbangan. Perubahan, itu ya, berubah, berubah darah waktu, dan sebagainya. Kalau matematiknya itu, perubahan itu, differential. Differential difference, ya, gitu. Jadi, itu sangat, apa, itu, itu, kita jumpa di berbagai bidang. Inilah cross-cutting konsep. Nah, oke. Jadi, itu adalah pembelajaran STEM, melibatkan multidisiplin, masalah nyata, bidangnya, bidang STEM tadi, multidisiplin, multidisiplin, lalu, pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran STEM yang ideal, tentunya, itu mencakup, semua empat bidang itu, ada, itu yang ideal. Saya sebutkan ini, kenapa? Karena ada ahli yang menyebutkan, dua bidang saja, udah bisa, dua bidang yang terkait saja, cukup, itu sebagai STEM. Menurut saya kurang. Oke lah, dikatakan STEM, tapi itu, kurang. karena kalau kita bicara praktikum fisika saja, pasti ada bidangnya, sainnya fisika, pasti ada matematiknya. Itu sudah STEM, itu kan, kayaknya kurang ini ya. Jadi, sebaiknya, ya empat itu ada. Lalu, akan bagus, nah, tadi Ibu Lasmi kan nyebutkan, sebaiknya kerjasama antar guru ya. Nah, itu, bidang IPA-nya itu juga hanya, tidak hanya fisika saja. Kalau bisa, ya, STEM itu, itu mencakup bidang yang IPA-nya itu ada, fisika, kimia, biologi. Nah, jadi, cari topik-topik, aktivitas yang berkait, yang bisa mencakup itu. Nah, itu. Ini tidak mudah, dan itu perlu kerjasama antar guru. Oke, perancangan pembelajaran itu melalui kolaborasi guru-guru. Pintas Mata Pelajaran, jadi itu. Nah, Nah, jadi, itu, saya kira itu yang ideal. Tentunya, harus sesuai dengan kurikulum, harus, tentunya, ya, kalau, saya melihat kalau bisa kolaborasi itu, kayaknya lebih efisien. Karena, akhirnya, beberapa mumpal itu, berkaitan dengan apa, projeknya itu, STEM-projek STEM-nya itu, itu sama, gitu ya. Tapi, nanti dilihat dari si, mapel ini, mapel ini, berbeda. Tapi, jadi, jadi, pelaksanaan kayaknya lebih efisien. Nah, ini ada yang, tujuan pembelajaran STEM, itu jelas, karena tadi, permasalahannya adalah, bidang lapangan kerja STEM itu, meningkat, tapi pembelajaran sedikit, maka, ini diadakan, itu, dalam mana untuk, menghasilkan tenaga kerja bidang STEM. Ya, gitu. Arahnya, sesuai, tentunya, tertarik dulu, tertarik bidang, oh, kalau gitu, nanti saya ingin jadi, akhirnya, ke teknik, gitu ya. nanti kalau dipergantiknya ya, bukan, tidak semuanya ke hukum, gitu. Jadi, banyak yang, jadi ingin jadi insinyur atau apa, gitu. Jadi, akan mendukung ke sana. Lalu, memastikan masyarakat untuk terus, dapat membuat penemuan fundamental. Penemuan fundamental itu, hanya terjadi di, bidang sains dan teknologi. Jadi, bidang STEM. Dan itu sangat penting, kalau penemuan fundamental itu tidak terjadi, maka teknologi juga tidak terjadi. gitu. Jadi, bahkan sesuatu yang, ilmu yang sebenarnya tidak ada gunanya, ternyata ada gunanya. Dari ibu bapak punya HP semua, di sana punya, di sana ada aplikasi GPS, bisa menentukan lokasi. itu. Nah, itu. Itu, dari sisi ilmu, dasarnya apa? Di antaranya, bisa menentukan lokasi yang tepat, itu di antaranya karena teorinya Einstein. Teori relatifitas Einstein. Einstein tidak pernah berpikiran untuk bahwa itu berguna. Tapi, dengan konsep itu, itu ternyata bisa, alat kita itu bisa menentukan posisi dengan akurat. Kalau tanpa itu, mungkin posisinya di sini, ternyata 100 meter di sana. Kan, 100 meter jauh ya. Itu berbahaya kalau kita menembakkan peluru. Nyasar gitu ya. Kalau aplikasinya yang selek ya, kalau aplikasinya yang selek itu menembakkan peluru. Tapi, itu-itu. ada mantu. Tanpa itu, dan Einstein itu tidak pernah berpikirkan tentang aplikasi, dia hanya curious. Kenapa begini, begini ini? Lalu, beliau menembakkan, kalau begini bagaimana? Ternyata, efeknya begini, ternyata bermanfaat. Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, tentang planet dan alam sesesta. Ya, jadi, dengan peserta didik, belajar dengan STEM ini, maka, mereka akan memahami, ya, memahami tentang diri sendiri juga. Karena, tubuh kita, itu sebenarnya, biologis ya. Jadi, ada ini kita, belajar STEM, berarti diantaranya sains, itu kan biologi. Atau juga fisika, kan, aliran darah. Itu aliran darah kan fluida. Jadi, itu macam gitu. Detak jantung, itu kan tekanan. Jadi, tentang planet dan alam semesta. Karena, kita belajar sains adalah, belajar alam semesta. Bahkan juga, kalau kita kaitkan dengan, tadi, profil Pancasila. Kalau kita belajar alam semesta, kita memahami, oh, ternyata begini, begini. Oh, jadi penciptanya itu, memang maha besar. Itu kan, ini meningkatkan keimanan. Jadi, itu juga ada kaitannya, secara tidak langsung. Coba, Ibu Bapak bisa bayangkan. Atom, itu tadi ada, inti elektron mengelilingi itu. Ya, bentuknya gitu ya. Lalu, tata surya, itu ada inti, namanya matahari, lalu planet mengelilingi. Kan serupa. Itu kan, wah, ada pola ya, itu contoh polanya. Bagus ya. Lalu, matahari, itu salah satu bintang. Ada kumpulan bintang-bintang, miliaran bintang, itu mereka itu juga bergerak, matahari bergerak, mengelilingi suatu inti, namanya pusat galaksi. Lalu galaksi-galaksi itu juga sama. Bergerak mengelilingi, apa namanya, klaster galaksi, mengelilingi pusat. Jadi itu, jadi ada keteraturan, itu ya, matahari itu, Ibu Bapak tahu, matahari itu ukurannya berapa? jaraknya, diameternya. Jadi, seribu, 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 bumi, pohon itu masih lebih kecil dari matahari. Jadi, kita melihat, wah, matahari sepuluh bulan ukurannya. Padahal ukurannya itu, sangat besar. Jadi, kalau bumi itu ukuran kini, matahari itu, mungkin sekurannya, seruangan ini. Kita ya, kita bayangkan. Jadi, sangat besar. kalau sinar matahari datang ke sana, itu, sepertinya lurus saja, kalau ke bumi, karena bumi itu kecil. Itu baru matahari. Ukurannya jauh lebih besar dari bumi. Matahari itu juga, bukan, yang bentuk bintang itu, miliaran. Bahkan triliunan. Kan satu, galaksi saja, miliaran. Dan, matahari bukan, bintang yang paling besar. Bintang kecil. Matahari. Ada yang, seratus kali, ukurannya dengan matahari. Jadi, itu bertakwa, besarnya gitu. Maka, kita akan, membawa, kalau kita berada pada Tuhan, oh, Tuhan ini memang besar. Jadi, sebenarnya, kalau, kita, bawa, unsur, apa namanya, apa namanya, dari profil Pancasaya yang nomor satu, itu tidak harus dipenuhi, tidak hanya dipenuhi oleh agama saja. Sains itu juga mendukung ke sana sebenarnya. Jadi, sebenarnya begitu. Menurut saya. Silahkan, Bapak. menghasilkan ilmuwan, teknolog, ingenier, dan mantikawan, yang akan menciptakan ide dan produktasi ya, karena pembelajaran STEM, memberikan keterampilan teknis, dan literasi kuantitatif, yang diperlukan untuk mendapatkan upah layak. Ya, karena pendidikan STEM, maka, kalau menjadi, mumpuni, akan menjadi upahnya yang layak. Memberikan kemampuan, membuat keputusan yang lebih baik, otomatis ya. Jadi, kalau kita punya pengaturan yang lengkap, itu kita akan bisa, lebih wise, lebih bijak, dalam menentukan, menentukan keputusan. Oke, gitu. Silahkan. Nah, pertanyaan, apakah pembelajaran STEM itu segalanya? Tadi kan bagus sekali. Menurut saya tidak, karena tidak semua konsep yang harus dipelajari, yang ada dikurung, itu bisa di-STEMkan, bisa diajarkan dengan konsisten. Jadi, 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 tetap, misalkan praktikum, itu masih perlu. Praktikum. Praktikum. Jadi, masih perlu. Dan itu penting. Praktikum itu, ada dua jenis praktikum sebenarnya. Ya, praktikum yang namanya, yang sesuai itu, harus mengikuti, apa, petunjuk secara rinci. Namanya itu, praktikum resep. Praktikum procedural. Tapi, ada praktikum yang, petunjuknya itu, garis besar saja. Bahkan, hanya perintah saja, lakukan apa, gitu ya. Nah, itu yang praktikum yang, yang sebenarnya, real lab work, ya. Praktikum yang nyata, Jadi, ada dua kelompok. Yang satu, resep, resepi, apa, practical work. gitu, jadi itu. Tapi, dudanya diperlukan. Sebenarnya diperlukan, karena kalau di tempat kerja, itu nanti kan kita ada, prosedur-prosedur yang harus kita, jadi, tidak semuanya kita bebas melakukan. Kita akan mengikuti prosedur. Jadi, mengikuti prosedur itu penting. Nah, jadi, di praktikum yang, yang procedural itu juga perlu diadakan. Itu, itu, itu perlu. Jadi, karena, kalau, apa namanya, misalkan, kita kan harus belajar juga, sesuatu ini, untuk belajar mengukur, kan? Kalau itu, ya, jelas itu praktikum, bukan STEM. Kalau STEM itu sudah, tahu bisa mengukur, kan? Jadi, kalau belajar mengukur, jadi, praktikum perlu. Proses belajar mengajar, seperti biasa itu, pasti masih diperlukan. Jadi, tidak semuanya STEM. Jadi, yang konvensel itu, bagaimanapun, masih diperlukan. Jadi, tidak semua. Dan, jadi STEM, pembelajaran STEM itu, lebih bersifat, memperkaya. Memperkaya, sesuatu, dari sisi, pemahaman konsep secara terintegrasi, karena multidisiplin. Supaya, bisa didekatkan dengan persoalan nyata, yang biasanya juga kompleks, multidisiplin. Kemudian, penyadaran akan pentingnya, pemahaman konsep-konsep, dalam bidang STEM, dalam menyelesaikan persoalan nyata, real. Ya, gitu. Dan, membuat, diharapkan, membuat mata pelajaran IPA itu, menjadi menarik. Jadi, kalau belajar fisika, F sama dengan MA, ya itu, sudah cukup, dihafal. Banyak buku, dulu, saya pernah melihat, saya pernah perhatikan, mungkin sekarang juga masih lama, banyak buku fisika itu, di tuliskan, buku Mitan ya, F sama dengan MA, penting kan, dikurung, di bukunya itu kan. Jadi, oh ini harus dihubung, harus dihafal, karena, kayak gitu. Lalu kemudian, di bawahnya berarti, A sama dengan F, M, dikurung. Itu kan, itu dua, rumun, harus dihafal, masing-masing, yang itu bikin pusing kan. Padahal, satu hanya cukup. Dan, satu itu pun, tidak perlu harus, dihafal secara, dengan banyak latihan, otomatis hafal sendiri. Jadi, itu, ringan. Jadi, itu dia, jadi itu. Jadi, dengan pembelajaran STEM, itu diharapkan, mata pelajaran IPA, itu menjadi lebih menarik. Menarik, banyak yang kemudian, melanjutkan ke bidang STEM. Membelajar STEM, itu tentunya, tentunya, kalau kita mau, mengajar STEM ke siswa, maka kita perlu, mengembangkan dulu, merancang dulu, apa yang harus, apa, apa siswa itu harus melakukan apa, maka tentunya, kita harus mengajar pada kurikulum, harus memperhatikan, tentunya, tadi berbasis dengan, apa namanya, masalah nyata, gitu ya. Itu, kita harus memperhatikan dulu, integrasi, ya, itu otomatis nanti, secara yang butir ketiga, integrasi konsep-konsep, dalam beberapa bidang itu, itu otomatis ya, karena multidisiplin, lalu, kerja ilmiah. Jadi, yang utama, sebenarnya, kita berkumpulkan kurikulum, dan permasalahan nyata. Jadi, masalah nyata, dan kurikulum itu, menjadi dasar, dalam menentukan topik, atau aktivitas penduduk, dan perajaran STEM. Jadi, kalau, ibu bapak ngajar, sesuai kelas 10, tentunya, harus sesuai dengan kurikulum kelas 10. Gitu ya, gitu. Lalu, kemudian, gitu ya, nah, masalah nyata, real problem, itu, masalah yang mana? Ya, pokoknya, masalah yang bisa dijumpai, di masyarakat, dalam lingkup rumah, masyarakat lingkup yang agak luas dari masyarakat rumah, atau sampai nasional, bahkan internasional, gitu, masyarakat. Lalu, biasanya, solusi itu tidak harus tunggal. Jadi, kalau ada masalah, itu dibesarkan mungkin, kelompok ini memancarkan masalah, itu dengan cara ini, ini cara ini, ini bisa. Jadi, itu biasanya cirinya, ada ciri kayak itu. Lalu, ah, biasanya, karena ini ada engineering, teknologi, maka biasanya, ada proses membuat alat. Merancang, engineering itu, engineering itu design. Design itu berarti merancang. Jadi, ada perancangan. Jadi, biasanya perancangan alat. Lalu, untuk tingkat SMA, itu sebaiknya ada, kebanyakan Ibu Bapak, kalau melihat proyek STEM di internet, itu, cuma topiknya terus membuat ini, ini sudah selesai, Ya, tapi kalau, oke lah untuk SD, oke, tapi untuk SMA, itu sebaiknya ada proses pengukuran, mendapatkan data. Lalu, dari situ, analisis data. Maka, nanti, multidiscipline itu jelas. Kalau ada analisis apa, pengukuran, maka menganalisis, berarti nanti, itu kan, nanti melibatkan matematika, dan sebaiknya, gitu. Jadi, jadi lengkap. Jadi, perlu ada pengukuran, analisis data, dan, agar bisa dilaksanakan, di sekolah, karena itu seringkali, kalau kita bicara praktikum, kenapa praktikum di sekolah, nggak ada ya? Nggak ada alat, Pak. Itu seringkali, seringkali saya tanya. Sebenarnya alat itu, kalau kita kreatif, itu nggak masalah. Kita bisa praktikum dengan alat yang sederhana, bahkan seluruh anaknya yang bikin. Praktikum bandil, ya. Itu kan, ada banyak konsep di sana. Anak bisa bikin sendiri, bisa melakukan, apalagi sekarang, itu lah, Jadi, itu ya, jadi, makanya di sini, gunakan alat yang sederhana, yang bisa diadakan. apalagi di Indonesia kan, jadi, janganlah gunakan alat yang canggih. Lalu, juga biaya ya, biaya pun diperhatikan, bagaimanapun, pasti perlu biaya, jangan membebatkan orang tua lah. Jadi, kondisi sekolah satu, sekolah lain, itu berbeda-beda, mohon itu diperhatikan. Pertanyaan ini, secara berkelompok, dari situ, itu akan berdiskusi, berdiskusi, merancang, dan sebagainya, untuk kemudian, melakukan pengukuran, membangun model, ya, membuat alat, melakukan pengukuran, menganalisis data. Jadi, banyak proses di sana, kerja ilmiah. Contoh masalah nyata, masalah nyata, misalkan, ini contoh saja, Ibu Bapak-Ibu saya cari sendiri, transportasi, itu kan masalah, ya. Prinsipnya, kalau transportasi itu apa? Itu adalah membantu suatu, apa namanya, transportasi adalah, apa, perpindahan barang atau orang, gitu ya. Alat bantu untuk orang atau barang itu mudah berpindah pada dasar. Bisa dalam bentuk kendaraan, bisa dalam bentuk jembatan, kayak gitu, dan sebagainya. Misalnya, atau ini, kalau di kota itu, umum banyak orang yang punya lahan yang sangat sempit, itu menjemur pakaian itu susah. Nah, maka pakai, bikin jemuran yang pakai katrol, sehingga kita masang jemuran di sini, lalu bisa dikerek, lari ke sana, gitu. itu kan alat transportasi. Nah, gitu ya, gitu. Perangkaan energi listrik, jelas ya, gitu, gitu. Kalau energi terbarukan, berkaitan dengan itu juga. Bencana alam tadi juga disinggung oleh Bu Lasmi ya, jadi bencana alam, kalau, apa namanya, misalnya akibat bencana, apa terjadi? Listrik mati, terus gelap, gitu ya, misalnya. Itu saya pernah, waktu itu, saya di Bangkok, ada seminar tentang STEM ini, lalu ada dari Amerika atau dari Australia, itu ini, memberikan contoh, itu kalau ada bencana, lalu alam, maka kemudian, banjir misalkan, kan listrik pasti mati ya, gimana supaya terang, bikin aja suatu benda yang terapung, lalu kasih lampu, itu sudah projek STEM, gitu ya. Mungkin cocok untuk SD, kalau untuk SMA, nggak cukup ya, sebaiknya ada pengukuran, dan sebagainya. Itu contohnya, bencana ya. Pemberian makan ikan, otomatis bisa dibeli, kita bisa, tapi mungkin anak-anak bisa juga memikirkan, merancang sendiri. Lalu, kekuan air bersih, bisa. Ini, mungkin satu contohnya, mawar ungu. Ada mawar berwarna ungu? Mawar merah, mawar putih ya. Nah, itu, ini, 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 waktu itu, ada guru dari SMA di Parongpong. Parongpong itu, daerah Sitarlembang sana. Cimahi, Cimahi, Bandung Barat ya. Eh, Bandung Barat ya. Nah, itu, di sana kan tempat wisata. Jadi, tempat, di situ juga ada tempat, apa, penanaman mawar yang, yang dijual, kan, bunganya gitu. tapi ada konsumennya, tolong deh, saya minta mawar yang warnanya, yang bukan merah, bukan gitu, yang ungu misalkan. Ini mana? Itu ada guru yang kreatif, mencoba mananaman itu, mawar, tapi kemudian dikasih cairan gitu ya. Jadi, ada proses itu ya, bikin cairan warna gitu. Nah, di situ kan, kita belajar cairannya itu, warna itu kan, unsur kimia apa, lalu konsentrasinya apa, dipelajari gitu tuh, lalu proses naik, sanggah berwarna itu. Itu kan stem juga ya. Nah, itu menarik. Itu dari masalah nyata yang ada di masyarakat di sana. Mungkin, Mbak Risa enggak bisa ngasih contoh yang fisika, kayak gitu. Oke, terakhir ini aja mungkin, kurikulum, ya tentunya, karena itu kan, tadi, apa namanya, hands-on gitu, maka, kalau dikaitkan dengan kurikulum 2013, itu adalah terkait dengan kompetensi keterampilan ya, KI 4, KD 4, gitu ya, gitu. Lalu, kalau kaitkan dengan kurikulum Merdeka sekarang, tadi, pada asalnya, stem, ataupun, problem based learning, atau project based learning, inquiry ya. Nah, Dan kalau kita bicara sebenarnya, stem, ataupun project based learning, itu akan sama, kalau, kalau project based learning, yang di, apa, disinggung, di, jadi inti dari kurikulum Merdeka itu, bidangnya, bidang stem. Jadi, akhirnya juga stem itu adalah, misalnya, project based learning. Jadi, kalau kita menerapkan stem pada dasarnya, juga, menerapkan kurikulum Merdeka. Itu, itu sebenarnya intinya kesana. Jadi, menjalankan kegiatan berubah stem, sama artinya, dengan menjalankan pembelajaran berbasis proyek, pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran stem, tidak dimaksud untuk mengganti, pembelajaran konvensional, tetapi melengkapi. Tadi sudah sebutkan. Kan, mungkin, satu semester, mungkin satu, dua, satu tahun, dua, tiga, saya cukup ya. Yang lain itu. Tadi saya kira, Berselah Lasmi juga menyebutkan gitu. Jadi itu. Oke, saya kira itu, kalau berikutnya apa ya? Nah, ini contoh kurikulum ya, fokus pembelajaran. Ini, ini, berikutnya, apa lagi? Ya, ini tadi saya ingin contoh fisikanya ini. Nah, kebetulan, ini, kurnia Ika Pangesti itu adalah, mahasiswa saya, pengajaran, yang kemudian, bersama kami itu, bisa menerbakan sebuah buku, implementasi pembelajaran STEM pada mata pelajaran fisika, SMA. Itu ada, sembilan aktivitas, tiga untuk kelas 10, tiga untuk kelas 11, tiga untuk kelas 12, rinci. Jadi, apa yang dilakukan, termasuk, laporan seswa itu, sebagainya, namun, itu detail ada di sana. Jadi, kalau Ibu Bapak tertarik, bisa lihat buku di situ. Oke, saya kira itu ya, mungkin contohnya mungkin diperlihatkan saja. Nah, eh, sebentar ini ya. Jadi, contohnya, masalah kata itu saya ambil, untuk kelas 10, transportasi, 11 kelangkaan energi, yang kelas 12 itu, energi terbarukan. Jadi, ada masing-masing, ada tiga, ada tiga gitu, sana, lalu berikutnya. Nah, contoh transportasi itu, jemuran katol, tujuan pembelajarannya apa, kontenisasar, yang keterampilannya itu apa, kayak gitu, jadi kaitkan dengan kurikulum, seterusnya, itu juga sama, seterusnya, ya, mungkin, mungkin secara-cara cukup saja ya. Ini, secara-cara cukup lah. Waktunya sudah cukup ya, sudah habis. Saya kira, terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Krianta. Oke, kalau ada pertanyaan dari Preserta, ya, 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 Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang menggelitik di, pemikiran saya, di sana, bahwa pembelajaran STEM itu, mungkin dalam hal waktu. Sementara, STEM itu kan menelurkan produk, Pak, dengan konsep enjinernya itu. Sehingga di sana, kalau menurut hemat kami, memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, tingkat efektivitasnya di mana, itu mohon penjelasan lebih jauh. Terima kasih. Yang saya maksud, memang perlu waktu, jadi dipaparkan gitu ya. Nah, yang saya maksud efektif itu gini, kalau masing-masing mata pelajaran itu membuat projek STEM, itu menjadi anak-anak kan mengerjakan banyak sekali projek STEM. Repot ya untuk anak-anak. Bagaimana kalau guru-guru yang dari berbagai mata pelajaran itu berkumpul, membangun satu projek STEM yang benar multi-discipline, yang jujur, yang tadi ke arah ideal tadi. Ada sainsnya itu, ada semua bidang sains muncul, ya lintas mapel, itu akan lebih efektif. Itu maksud saya. Baik. Ada lagi? Dari peserta di sini, bertanyaan. Ada berapa? Oh, ada. Maaf, ada keraguan di dalam, di sana, langkah. Ada pola dan ada struktur. apakah tidak disatukan saja kalau pola-pola, kalau struktur-struktur. Karena di awal ada pola, kemudian di langkah berikutnya ada struktur. terima kasih. Mohon untuk diperjelas, Pak. Ya. Ya. Mungkin tidak sepenuhnya terpisah, ya. Bagi nggak ada irisan, ya. Jadi, seperti saya katakan, pola, oh, kalau ini berubah, membesar, ini juga berbesar. Jadi, ada pola kalau struktur itu misalkan, tadi kan berbeda. Kalau kita belajar misalkan matematik, tadi ada di struktur kumpulan apa nanya, obyek-obyek, itu kita namakan himpunan. Suatu struktur, yang struktur yang dasar. Lalu kalau kumpulannya itu harus mengikuti aturan-aturan tertentu, itu ada struktur, itu namanya struktur yang baru. Dinamakan apa namanya, ruang vektor atau medan atau apa, gitu ya. Nah, itu-itu struktur. Jadi, ada berapa? pola itu berkaitan dengan hubungan antar, dalam contoh sini ya, jadi tidak harus sama, hubungan antar variable yang ternyata ada keteraturan. Memang ada yang pola, oh ini bentuk poligon, itu, 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 itu apa ya, pola dari dua, dua sisi, tiga sisi, empat sisi, itu ada pola, tapi pola berubah gitu. Tapi itu kan sebenarnya lebih ke struktur ya, gitu. Jadi, mungkin ada yang beristirian, tapi tidak selalu. Misalkan di paling mudah matematik juga, kalau di matematik, objek matematik itu adanya yang satu bilangan saja. Kalau ada beberapa bilangan dikumpulkan dalam satu kolom, itu kan struktur yang berbeda. Ada yang kumpulan objek yang lain, kumpulan beberapa bilangan, kegumpulan menjadi baris dan kolom, gitu ya. Jadi struktur yang berbeda. Lalu ada yang bentuk kupus, gitu. Semuanya itu kita namakan sebagai tensor, gitu ya, di dalam matematik, yang kita juga terapkan di bujuan. Itu, itu, itu struktur juga. Kalau pola lebih ke arah, gitu ya. Jadi ada-ada yang keterkaitan antara satu variable yang berbeda. Oke, yang di zoom, kalau ada pertanyaan, coba raise hand, biar kita tahu. Dan kita panggil. Coba ada. Ini yang di ruangan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya, ini aja, saya mau, sebetulan saya mengajar di SMA. Kalau misalnya boleh minta saran, gitu, sebentar lagi akan memasuki materi gelombang cahaya, gitu. Kira-kira untuk pembelajaran STEM-nya itu bisa pakai, gimana ya Pak ya? Terima kasih. Oke, tentunya kita mulai dengan masalah nyatanya apa yang terkait dengan cahaya. Mungkin ya. Jadi, itu ya. Misalkan ini, ini sebagai contoh, tentunya akan banyak contoh yang lain. Misalkan berkaitan dengan energi. Berkaitan dengan energi ya. Jadi, kalau gitu, saya ingin apa namanya, misalkan kelangkaan energi, energi listrik, misalkan. Misalkan kita ingin kalau apalagi di apa, di kota itu kita memanaskan itu pakai energi listrik, gitu ya. Nah, sebab kita berkaitan kelangkaan energi listrik, tapi kita ini memanaskan. Jadi, memanaskan, maka apa yang kita lakukan? Misalkan kita membuat suatu pemanas sederhana, misalkan ini, ini sebagai contoh ya. Lalu kita bikin kotak-kotak, mungkin pakai aluminium foil, lalu di sini ada lubang itu, maka cahaya ke sana masuk, di dalamnya ada misalkan air, satu wadah isinya air, pemanasan, nah kita ukur temperatur, perubahan temperaturnya bagaimana, ya ada banyak proses di sana. Cahaya, itu berarti nanti berkaitan dengan intensitas cahaya. Tapi memang tidak semua konsep akan sampai ke sana ya. Ini ada yang terkait dengan cahaya lah, intensitas cahaya. Kita bisa ukur, misalkan udara itu, misalkan kapasitasnya panas, kapasitas panasnya berapa bisa kita cari di literatur, maka dengan perubahan temperaturnya itu berarti cahaya itu menangkap energi berapa. Airnya juga sama. Nah dari situ kita bisa memperkirakan berarti energi matahari yang dipakai itu berapa sih. Gitu ya. Nah, lalu kita bandingkan dengan intensitas cahaya. Nah, dari situ kalau kita misalkan mengukur itu, itu berarti cahaya yang sebenarnya energi yang dipancarkan matahari dalam bentuk cahaya itu berapa banyak sih per detik dengan mengukur itu. Gitu, maka kita kalau kalikan luas bola yang jari-jarinya sama jarak bumi matahari itu menghasilkan energi per detik. Itu baru yang dipancarkan. Jadi ada-ada kaitannya dengan cahaya. Itu contohnya itu. Baru kemudian mungkin bisa belajar itu contoh yang lain pasti ada. Oke, itu seperti itu. Di buku yang ini kebetulan ada buku yang saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Ini hanya usil saja untuk proyek yang akan dilakukan berkaitan dengan optik ya. berhati kan dengan cahaya. Sekarang kita tahu bahwasannya banyak anak-anak kita yang menggunakan gadget, banyak yang menggunakan laptop, itu kan mengeluarkan sinar cahaya. Gimana caranya supaya mereduksi sinar tersebut agar anak-anak kita tidak banyak yang terjadi kerusakan-kerusakan mata. Intinya di situ. bagaimana kita membuat proyek agar filtrasi cahaya tersebut lebih nyaman digunakan oleh anak-anak kita. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Itu ide-ide yang yang enak gitu ya. Jadi, nah, barangkali itu bisa diperluas dengan bagaimana mengukur bahwa itu yang diserap di filter itu berapa persen itu. Jadi, harus dipikirkan juga untuk apa namanya jadi ada-ada pengukuran itu akan baik. Jadi, tidak apa tinggal tidak hanya memfilter tapi juga ada pengukuran. Jadi, sebelum masuk filter itu intensitasnya berapa, setelah itu intensitasnya berapa. Nah, bagaimana mengukur intensitas itu itu juga gitu. Juga berkaitan kelangkaan energi, misalnya tropong. Kita, kalau orang astronomi itu justru mencari tempat yang tidak ada polusi cahaya. Nah, jadi, membangun tropong itu bisa juga menjadi satu bentuk proyek STEM. Baik, waktu 11.10 kelihatannya kita akhiri sesi kali ini. selamat menikmati